Intro Jumpa lagi dalam Renungan Harian GKI Kuitang Dan untuk Renungan kali ini saya memberikan judul 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan Yang didasari dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 17 Inilah perintahku kepadamu Kasihilah seorang akan yang lain Salam sehat penuh rahmat Tuhan sertamu 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan Merupakan kampanye internasional untuk mendorong upaya-upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan Di seluruh dunia Kampanye ini berlangsung dari tanggal 25 November Yang merupakan hari internasional penghapusan kekerasan terhadap perempuan Hingga tanggal 10 Desember Yang merupakan hari hak asasi manusia internasional Kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan Menekankan bahwa kekerasan terhadap perempuan Merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia Data dari Komnas Perempuan menyebutkan Bahwa dalam rentang bulan Januari sampai bulan Juni 2021 Tercatat ada 2.500 kasus kekerasan terhadap perempuan Untuk data kekerasan seksual Sampai dengan bulan Oktober 2021 Tercatat 4.200 kasus kekerasan seksual Dengan kata lain Terjadi selama pandemi Khusus untuk kekerasan seksual ini Ternyata 60% terjadi di ranah privat Alias di dalam rumah tangga Di dunia maya tercatat bahwa Pelecehan seksual secara daring meningkat 3 kali lipat Dari data tadi Kita dapat melihat bahwa Besaran angka tersebut adalah jumlah kejadian yang dilaporkan Bagaimana dengan yang tidak dilaporkan Dengan berbagai macam alasan Dan khusus untuk pelecehan seksual Justru terjadi sangat dekat dengan kita Yaitu di ranah rumah tangga Melihat krusialnya persoalan ini Maka kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan Harus dilakukan Dari mana kita memulainya Bila melihat data bahwa ranah privat Atau rumah tangga menunjukkan prosentase tertinggi Maka kesadaran bersama di dalam keluarga Terkait dengan penghargaan Dan penghormatan terhadap perempuan Harus ditingkatkan Tentu ini bukanlah usaha yang mudah Mengingat bahwa budaya patrial hal Ewoh pekewoh dan malu Yang begitu kuat di tanah air kita ini Akan tetapi Tidak berarti bahwa hal itu tidak mungkin dilakukan Dengan upaya edukasi secara terus menerus Kesadaran akan kesetaraan gender ini Gender ini Pasti bisa dihidupkan Setidaknya Bila setiap keluarga Keluarga Kristen mengupayakan Kesadaran itu niscaya Sikap itu akan mengimbas keluar Orang-orang Kristen Mesti berani keluar dari kotaknya Masing-masing Untuk mulai melihat keluar Bahwa peristiwa kekerasan terhadap perempuan itu Masih terjadi di sekitar kita Mungkin di rumah tangga kita masing-masing Sudah tidak terjadi kekerasan terhadap perempuan Namun bagaimana dengan kondisi di sekitar kita Bisa jadi Peristiwa kekerasan terhadap perempuan itu Masih jama terjadi Oleh karena itu Agar kita dapat menghindari Tindakan kekerasan di dalam rumah tangga Khususnya kepada perempuan dan anak-anak Nasihat Tuhan Yesus menjadi penting untuk kita perhatikan Yaitu Inilah perintahku kepadamu Kasihlah seorang akan yang lain Nasihat Tuhan Yesus ini disampaikan dalam kaitan Nasihat-nasihat akhir Tuhan Yesus Setelah perjamuan makan malam terakhir Dan sebelum penangkapan Tekanan yang diberikan dari nasihat ini adalah bahwa Jika kita sudah merasakan kasih dari Tuhan Maka kita harus mempraktikan kasih itu kepada orang-orang lain Sebab kasih itu merupakan ciri kekristian Karena Allah adalah kasih Oleh karena itu Mari Sebagai pengikut Tuhan Kita mesti bergerak bersama Di dalam kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan Kita melakukan semata-mata karena kita mengasih sesama kita Siapapun mereka Selamat berjuang saudaraku Tuhan Yesus memperkati Salam Guru dan keluarga Saudaraku Mari kita berdoa Terima kasih Ya Tuhan Karena Engkau mengingatkan kembali kepada kami Untuk kami saling mengasihi sesama kami Mulai dari rumah tangga kami masing-masing Kami yakin Bahwa roh kudus akan menolong kami untuk mewujudkannya Terima kasih Ya Tuhan Yesus Amin Terima kasih